Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengatur tombol samping di HP Samsung A23 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di HP pada umumnya, tombol power, ketika kita tekan, maka kita akan diarahkan ke menu pilihan daya. Tapi di HP Samsung A23 5G ini, kita malah diarahkan ke Bixby ini. Jadi, kita tidak bisa mematikan HP Samsung kita dengan cara menekan tombol power di sini ya teman-teman. Kita harus menekan dua tombol sekaligus, tombol volume dan tombol power secara bersamaan untuk mematikan HP Samsung kita. Nah, baru kita akan diarahkan ke menu pilihan daya. Nah, bagaimana cara mengatur tombol power ini agar ketika kita menekannya, kita diarahkan ke menu pilihan daya. Nah, caranya silakan tekan dua tombol ini, tombol volume dan tombol power secara bersamaan. Kemudian, kita diarahkan ke menu pilihan daya. Selanjutnya, di bagian bawah sini akan ada pengaturan tombol samping. Silakan teman-teman ketuk pengaturan tombol samping. Nah, ada dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama, tekan dua kali dan tekan dan tahan. Nah, tekan dua kali di sini, ketika saya menekan tombol power ini dua kali, maka akan diarahkan ke buka cepat kamera. Karena di sini buka cepat kamera menjadi pilihan di tekan dua kali. Nah, sedangkan di tekan dan tahan, ini pilihannya berada di aktifkan Bixby. Dan untuk menjadikan tombol power ini menjadi menu mematikan daya, silakan teman-teman di pilihan tekan dan tahan ini, pilih yang menu matikan daya, seperti ini. Maka ketika kita menekan tombol power, kita tidak lagi diarahkan ke Bixby. Kita diarahkan ke menu pilihan daya. Oke, kita coba teman-teman seperti ini. Nah, kita langsung diarahkan ke menu pilihan daya. Kita bisa mematikannya, seperti ini. Ketuk dan oke, kita ketuk lagi. Maka HP kita akan dimatikan. Oke, teman-teman. Demikian tutorial cara mengatur tombol samping di HP Samsung A23 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.